Intro Ratusan warga RT5 RW2 Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu sejak pukul 9 pagi datang menuju tempat pembunutan suara di teras masjid RT setempat. Walaupun digunyur hujan, namun antusias warga RT5 RW2 tetap semangat untuk datang menyampaikan hak suaranya. Meskipun pemilihan ketua RT, namun pemilihan kali ini seperti rasa pemilihan umum. Pemilihan yang dilakukan di Lorong Bersih Hatiku RT5 RW2 Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu setiap 5 tahun sekali. Sebanyak 101 kepala keluarga memberikan hak suaranya pada pemilihan ketua RT5 kali ini. Dengan mengusung 4 calon, yakni nomor urut 1 Sapiludin, nomor urut 2 Sahiratu, nomor urut 3 Muhammad Ahmad Laupa, nomor urut 4 Alimin. Menurut Icuncun, Kasih Pemerintahan Kelurahan Tobuha mengatakan, Siapapun yang terpilih bisa melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mau mengayomi serta melayani warga dengan tulus dan bijaksana, serta mau mengakomodir segala kepentingan warga. Kecuali ketika kepala keluarga berhalangan dan memang tidak bisa hadir sama sekali, bisa istrinya. Intinya dalam satu kartu keluarga itu ada satu yang diwakilkan untuk memilih. Setelah dilakukan perhitungan suara, nomor urut 4 Alimin meraih suara terbanyak, yakni 46 suara. Di susul inkamben, nomor urut 1 Sapiludin dengan 45 suara, nomor urut 2 Sahiratu 11 suara, dan nomor urut 3 Muhammad Ahmad Laupa, kosong. Alimin yang terpilih Ketua Rukun Tetangga mengatakan, Siap menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada warga dengan sebaik mungkin, dan akan melanjutkan program atau kebijakan yang telah dijalankan oleh pejabat sebelumnya dan memperbaiki kinerja sebelumnya. Insya Allah, insya Allah ini akan amanah dari warga Jalan Satiku. Yang pertama saya akan laksanakan adalah, harus semua masyarakat ini harus bersatu untuk kita akan mengadakan ini jalan ini, atau apa-apa ini jalan ini bisa, yang pertama adalah pengerasan-pengerasan. Setelah pengerasan kita laksanakan juga untuk pengasbalan, tapi dengan catatan harus ada kerjasama bersama masyarakat untuk kita mengadakan pengaduan ke Depardai Kota Kenari. Sementara itu Sri, warga RT 5 berharap dengan terpilihnya Ketua RT Baru, bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa angin segar bagi perubahan di lingkungannya yang akan dipimpinnya dengan sering turun langsung ke lapangan dan bersosialisasi ke warga. Harapan saya supaya diperhatikan jalanan, terus ada pembagian-pembagian sembah ke begitu COVID-19, harus bagi data lah, karena ini kan di data baik-baik, di data ulang. Memang selama ini Bu, gimana Bu? Yang selama ini, yang ada kemarin, ada bantuan-bantuan begitu, kami tidak dapat, padahal mau dipikir kita ini juga dampak. Nah, ini yang tertentu, tidak ada keterbukaan. Martin, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara